Eternal Secret King, ESK Season 212 Ya Tuhan, teknik gerakan orang itu sangat cepat. Dia lolos begitu saja. Bagaimana bisa semudah itu? Pengeluaran untuk melepaskan begitu banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia tidak terbayangkan. Jika kita terus mengejar, esensi ki orang itu akan habis dan itu akan menjadi saat kematiannya. Kali ini, ratusan pembudidaya di Koiling Dragon Mountain Rang hampir semuanya tertarik dengan pemandangan di lembah. Banyak pembudidaya diam-diam gugup karena bersimpati pada yang lemah, berkeringat deras untuk Su Zemo. Di udara, Tian Yuan menggelengkan kepalanya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Area ini dipenuhi dengan hutan dan semak belukar. Dia tidak bisa melepaskan kecepatannya dan tidak mungkin dia bisa sepenuhnya melepaskan diri dari pengejaran Lai Feng dan yang lainnya. Saat itu, di lembah, Su Zemo tiba-tiba berubah setelah berbelok di kaki gunung. Tubuhnya menyusut menjadi semut kecil dan merangkak perlahan di celah-celah bebatuan. 72 Transformasi Yang ruok Su sedikit mengernyit dan bergumam pelan. Pilihan ini agak berisiko. Jika dia menggunakan 72 Transformasi dan berubah menjadi tanaman atau serangga, dia secara alami bisa menyembunyikan jejaknya. Tapi itu juga berarti dia akan kehilangan ledakan kecepatan dari sebelumnya. Jika dia berubah menjadi semut, dia harus merangkak di tanah seperti semut. Begitu dia terlihat, itu sama dengan tidak memiliki jalan keluar dan dia akan jatuh ke dalam bahaya sekali lagi. Tak lama, Lai Feng dan yang lainnya tiba di sini tetapi menemukan bahwa mereka telah kehilangan semua jejak Su Zemo. Apa yang sedang terjadi? Seseorang bertanya. Lai Feng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri begitu cepat. Cari dengan hati-hati untuk melihat apakah dia bersembunyi di dekat sini. Semua orang menyebarkan kesadaran roh mereka dengan tergesa-gesa dan mencari sekeliling dengan hati-hati, tidak melewatkan burung, binatang buas, tanaman, atau serangga. Namun, tidak ada yang menemukan keberadaan Su Zemo. Selama periode ini, kesadaran roh beberapa pembudidaya menyapu semut yang Su Zemo ubah menjadi tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa juga. Biasanya, jika Su Zemo menggunakan kekuatan suci 72 transformasi, bahkan jika dia berubah menjadi semut, pasti akan ada jejak dan aura kekuatan suci dan pasti akan ada kekurangan. Namun, apa yang Su Zemo gunakan sekarang adalah Rui III Harta Karun. Transformasi ini dapat dianggap sebagai penyeberangan laut sambil menipu surga. Setelah tinggal di sana untuk waktu yang lama, ratusan pembudidaya telah menyusul mereka. Meski begitu, Lai Feng dan yang lainnya masih belum bisa menemukan Su Zemo. Pemimpin Lai Feng, saya pikir orang itu telah melarikan diri jauh. Seseorang berkata. Lai Feng mengutuk, betapa sialnya. Dari mana anak ini berasal. Aku sedikit ceroboh. Jika kita bertemu lagi, aku tidak akan melepaskannya. Apa sekarang? Orang lain bertanya. Ayo, kita tinggalkan tempat ini dulu. Lai Feng melihat kekejauhan dengan sedikit ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin seratus pembudidaya menjauh dari tempat itu. Hutan segera kembali damai. Pegunungan naga melingkar. Jutaan pembudidaya menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Sama seperti Lai Feng dan yang lainnya sedang mencari di daerah itu, semua orang bisa melihat dengan jelas melalui layar air bahwa serangga yang telah diubah Su Simo tidak jauh dari Lai Feng dan yang lainnya. Tapi kedua belah pihak lewat begitu saja. Banyak pembudidaya menghela nafas lega. Tidak hanya hasil ini melebihi harapan jutaan pembudidaya di pegunungan, bahkan pembudidaya dari empat sekte abadi utama di udara sangat terkejut. Menyerang, keluar dari pengepungan, menghindari niat membunuh, menjatuhkan pembunuh yang menyergap, mendapatkan token naga melingkar, dan akhirnya menyeberangi laut sambil menipu surga. Bahkan sekarang, serangkaian tindakan itu masih agak menakjubkan ketika mereka mengingatnya. Di mata semua orang, orang yang akan mati setelah mendarat ini tidak hanya bertahan hidup, dia bahkan mendapatkan token naga melingkar. Ini juga berarti bahwa selama orang ini berhati-hati, dia setidaknya bisa menyelamatkan hidupnya di lembah. Tidak buruk, Tian Yuan mengangguk sedikit. Tian Yuan adalah orang yang tidak banyak bicara, sudah jarang baginya untuk menerima pujian seperti itu. Yang Ruoxu mengangguk juga. Selain yang lainnya, hanya reaksi dan penilaian ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa bakat anak ini memang luar biasa. Di luar lembah, semua orang tidak tahu bahwa metode yang ditampilkan Suzimo hanyalah puncak gunung es. Atau lebih tepatnya, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai puncak gunung es. Sayang sekali. Bai Hai Celestial Immortal menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Orang ini masih akan tersingkir. Mengapa? King Feng Celestial Immortal bertanya. Lihat, siapa itu? Bai Hai Celestial Immortal menunjuk pada sosok yang tidak jauh dari Suzimo di layar air. Semua orang menoleh untuk melihat. Sosok ini berpakaian merah, dengan sepatu bot awan merah di kakinya dan kuncir kuda di belakang kepalanya sedikit berkibar. Itu adalah salah satu dewa bumi terkuat dalam pemilihan sekte abadi tahun ini, Putri Pelangi Merah Tua. Yang Ruwok Su menggelengkan kepalanya sedikit dan menunjukkan ekspresi kasihan. Keberuntungan orang ini tidak baik. Dia baru saja lolos dari kawanan Serigala, tapi dia menjadi sasaran Putri Pelangi Merah Tua. Bai Hai Celestial Immortal tersenyum. Setelah setengah tahun pengamatan, di antara dewa bumi yang tersisa, dalam hal kecepatan gerakan, Putri Pelangi Merah Tua berada di peringkat pertama. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan gerakan orang ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan Putri Pelangi Merah Tua. Sebentar lagi, kita akan bisa menonton permainan kucing dan tikus yang bagus. Di dalam lembah naga melingkar. Lama setelah Lai Feng dan yang lainnya pergi, serangga yang diubah Suzimo akhirnya berubah kembali menjadi bentuk manusia, kembali ke penampilan seorang pemuda yang sakit-sakitan. Pada saat yang sama, jantung Suzimo berdetak kencang dan dia melihat ke arah lain. Ada lampu merah yang melaju kencang, tiba dalam sekejap mata. Itu berhenti di udara dan menatap Suzimo dari atas. Suzimo sedikit mengernyit. Baru saja, dia juga merasa bahwa seseorang sedang memata-mata dia. Jika itu hanya satu orang, dia tidak peduli dan siap untuk mengambil token naga melingkar. Tapi dia tidak menyangka orang ini menjadi salah satu dewa bumi terkuat di lembah, Putri Pelangi Merah Tua. Putri Pelangi Crimson adalah peringkat sembilan bumi abadi. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Yunting, bakat dan kekuatan tempurnya tidak akan lebih buruk. Selain itu, ada perbedaan tiga alam di antara mereka. Jika dia bertarung dengannya, itu akan merepotkan dan dia akan mengekspos terlalu banyak. Haha. Saat Suzimo sedang berpikir keras, penguasa wilayah Pelangi Merah tiba-tiba tertawa. Kamu benar-benar berani untuk berpikir bahwa kamu akan berani berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi sebagai imortal duniawi peringkat 6. Tidak hanya itu, kamu bahkan berubah menjadi cacing untuk menghindari bencana. Nyonya daerah Pelangi Merah telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Alasan mengapa Lai Feng dan yang lainnya pergi begitu cepat adalah karena mereka merasakan kehadirannya. Serahkan Coiling Dragon token kepadaku. Aku tidak akan menyakitimu. Putri Pelangi Crimson tertawa kecil. Lihat betapa sakitnya kamu. Jika aku bergerak, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Su Zimo tanpa ekspresi, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, maafkan aku karena tidak bisa menurut. Dengan itu, Su Zimo tidak mengatakan sepatah katapun. Dia berbalik dan berlari. Dia melepaskan Piercing Golden Light, Heaven's Fit, Ethereal Wings, Wind and Thunder Wings, dan banyak seni mistik lainnya. Dia mendorong kecepatannya ke batas. Haha. Putri Pelangi Crimson tidak bisa menahan tawa. Menarik, menarik. Kamu sebenarnya ingin bersaing denganku dalam kecepatan. Jika saya membiarkan Anda melarikan diri, maka saya akan melihat hantu. Saat dia berbicara, Putri Pelangi Merah Tua menginjak pedang terbangnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya merah dan mengejar Su Zimo. Crimson Rainbow Princess memiliki cukup Coiling Dragon token. Setelah tinggal di lembah selama setengah tahun dan membunuh, dia mulai bosan. Hari ini, ada peringkat 6 Earth Immortal yang ingin bersaing dengannya dalam kecepatan. Dia menemukan novel ini dan menarik. Bibir Crimson Rainbow Princess melengkung membentuk senyuman. Matanya bersinar dengan ejekan. Dia memutuskan untuk bersenang-senang dengan peringkat 6 Earth Immortal ini. Bab 2.112 Mengedarkan roh esensinya, Su Zimo memanfaatkan banyak seni mistik dan keterampilan rahasia untuk berlari. Dia adalah peringkat 6 dunia abadi. Namun, dengan dukungan dari Earth Traversing Golden Light, Heaven's Feet, Ethereal Wings, dan Wind Thunder Wings, ledakan kecepatannya adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar dewa bumi peringkat 9. Namun, setelah berlari sebentar, Su Zimo menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan penguasa wilayah Pelangi Merah. Sosok penguasa wilayah tampaknya telah menyatu menjadi satu dengan pedang terbang di bawah kakinya. Merobek udara, yang bisa dilihat orang hanyalah seberkas cahaya yang melintas dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan para pembudidaya yang menonton dari luar dapat dengan mudah kehilangan jejak penguasa wilayah jika mereka tidak berhati-hati. Ketika Su Zimo melihat bahwa dia tidak bisa melepaskan penguasa wilayah untuk saat ini, dia menggunakan trik yang sama dan mengaktifkan tongkat harta karuntri geminal. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi seekor burung pipit gunung dan menyatu dengan sekawanan burung pipit gunung, melintasi hutan. Di belakangnya, penguasa wilayah sepertinya tiba-tiba menghilang juga. Tiba-tiba, rasa bahaya melintas di hati Su Zimo. Sebuah bayangan menyelimuti kepalanya saat seekor elang raksasa menukik ke bawah dengan tatapan setajam pedang. Itu menatap Su Zimo yang berada di kawanan burung pipit gunung dan mencakar dengan ganas. Burung pipit gunung di sekitarnya menyebar ketakutan. Huh. Mengetahui bahwa dia telah diekspos, Su Zimo kembali ke bentuk manusianya dan terus berlari ke kejauhan. He he. Tuan wilayah terkeke lembut dan mengungkapkan sosoknya juga, mengejar sekali lagi. Keduanya bertarung satu demi satu. Selama periode waktu ini, Su Zimo memanfaatkan tongkat harta karuntri geminal untuk berubah menjadi semua jenis binatang, tumbuhan, dan serangga. Namun, dia tidak bisa lepas dari persepsi penguasa wilayah. Penguasa wilayah juga berubah dan menggunakan segala macam makhluk hidup untuk memburu Su Zimo. Perubahannya begitu rumit sehingga menyilaukan. Meskipun mereka berdua tidak bertarung secara langsung, bagi orang luar, itu bahkan lebih menarik dan berbahaya. Banyak pembudidaya di Koiling Dragon Mountain Rang melebarkan mata mereka dan menahan napas. Meski begitu, banyak pembudidaya sering kehilangan jejak Su Zimo dan penguasa wilayah. Dari waktu ke waktu, teriakan terdengar dari kerumunan, menanyakan keberadaan mereka. Green Peak Celestial Immortal bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, anak ini benar-benar tidak beruntung telah bertemu putri daerah Pelangi Merah. Jadi putri Crimson Rainbow sedang ingin bermain dengan anak ini begitu lama. Celestial Immortal Y.T.C.A. melambaikan kipasnya dan tertawa. Yang Ruwok Su menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan menyesal, sudah tidak mudah bagi anak ini untuk mencapai teknik gerakan seperti itu dengan budidaya peringkat 6 Earth Immortal. Hanya saja dia menjadi sasaran putri Pelangi Merah, itu sebabnya. Di lembah, Su Zimo menyadari bahwa dia telah dikurung oleh aktivitas kipenguasa wilayah Pelangi Merah. Bahkan jika dia memiliki tongkat Giyok Triratna, dia tidak akan bisa melarikan diri dari belitan pihak lain. Su Zimo berhenti dan berbalik. He he. Putri Cihong mengungkapkan dirinya dan menatap Su Zimo dengan senyum nakal, peringkat ke-6 Earth Immortal, mengapa kamu tidak berlari lagi? Bolehkah saya tahu mengapa sang putri mengejar saya? Su Zimo mengerutkan kening dan berkata, saya baru saja datang ke lembah ini dan saya hanya memiliki satu token naga melingkar. Bagi sang putri, itu bukan apa-apa. Su Zimo tidak melakukan apa-apa setelah datang ke lembah ini dan dikejar oleh tim Lai Feng. Sekarang dia menjadi sasaran oleh penguasa wilayah Pelangi Merah, dia tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit ketidaksabaran dan nadanya tidak memiliki banyak rasa hormat. Huff. Putri Cihong cemberut dan berkata, kamu hanya peringkat 6 Earth Immortal, menurutmu dengan siapa kamu berbicara? Biarkan saya memberitahu Anda, jika seseorang memohon saya untuk mengejar mereka, saya bahkan tidak akan repot. Begitukah? Aku benar-benar tersanjung. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Putri Cihong melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, saya awalnya ingin bermain dengan Anda dan kemudian merebut token naga melingkar Anda. Tapi di sepanjang jalan, saya dapat melihat bahwa Anda cukup berbakat, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mengikutiku dan menjadi pengikut kecilku. Hem, penjaga kecil terdengar lebih baik. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan membantumu merebut cukup banyak koiling dragon token. Kemudian, Anda akan bergabung dengan sekte abadi yang sama dengan saya dan mendengarkan saya. Apakah kamu mengerti? Putri pelangi merah bergumam pada dirinya sendiri dan bahkan mengingatkan Su Zimo dengan serius. Su Zimo menahan keinginan untuk memutar matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Putri, menyanjung saya. Saya memiliki temperamen yang tidak masuk akal dan tidak suka disiplin. Saya tidak bisa menjadi penjaga orang lain. Saya harap Sang Putri dapat menemukan orang lain. Menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo pergi tanpa berbalik. Desir. Sosok Putri Cihong melintas dan muncul di depan Su Zimo, menghalangi jalannya. Hei, ada apa denganmu? Putri Cihong berkata dengan nada menggoda, melihat tubuhmu, sepertinya kamu belum sembuh dari penyakit serius. Kamu pasti kekurangan tonik. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke Istana Kerajaan untuk menemukan beberapa harta bagi Anda untuk menyehatkan tubuh Anda. Saya yakin Anda akan gemuk dan sehat. Jika tidak ada yang lain, jangan menghalangi jalanku. Nada suara Su Zimo menjadi semakin tidak sabar. Huff. Melihat pendekatan lembutnya tidak berhasil, Putri Cihong sedikit marah. Dia menggertakan gigi taringnya dan mengancam, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Anda tidak bisa mengalahkan saya dalam perkelahian dan Anda tidak bisa melarikan diri. Apakah Anda percaya bahwa saya dapat merebut token naga melingkar Anda sekarang? Apakah begitu? Petik 2 Su Zimo menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Putri, selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo melepaskan banyak seni mistik lagi dan melesat kekejauhan. Cepat! Putri Cihong mencibir, kamu masih ingin melarikan diri. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Putri Cihong berubah menjadi cahaya pelangi lagi dan mengejar Su Zimo. Kali ini, dia tidak ingin bermain-main lagi. Dia menggunakan semua kekuatannya dan jarak antara keduanya berangsur-angsur tertutup. Tiba-tiba, di belakang Su Zimo, sepasang sayap emas raksasa tumbuh. Itu dipenuhi dengan warna-warna cemerlang dan memancarkan aura divine art yang kuat. Astaga! Sepasang sayap emas ini mengepak dan menyapu badai. Dalam sekejap, kecepatan Su Zimo meningkat beberapa kali. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempat dan berubah menjadi cahaya kemasan yang merobek langit. Sayap rok dianggap sebagai salah satu kartu truf terkuat Su Zimo dan dia tidak ingin mengeksposnya. Namun, Putri Cihong ini terlalu merepotkan untuk dihadapi. Su Zimo tidak mau terjerat dengannya dan segera mengeksekusi seni ilahi bawaannya untuk melarikan diri. Putri Cihong memiliki ekspresi heran tetapi dengan cepat bereaksi. Dia meledak dengan semua kidarah dan kultifasinya dan mengejarnya. Tapi tidak lama kemudian, dia benar-benar kehilangan jejak Su Zimo. Dia benar-benar kehilangan dia. Putri Cihong berdiri di udara dan sedikit terpanah. Dia memiliki ekspresi kosong dan tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sesaat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi barusan? Mengapa penjaga muda itu tiba-tiba mengamuk? Putri Cihong memiliki ekspresi bingung. Dia awalnya mengira ini adalah permainan kucing dan tikus. Dia tidak menyangka, tikus ini tiba-tiba menumbuhkan sayap dan langsung terbang. Lupakan Putri Cihong yang ada di dalam game, bahkan kerumunan di luar lembah pun gempar. Di mana dia? Kemana dia pergi? Entahlah. Dia menghilang dalam sekejap. Gelombang suara terdengar. Bahkan mata empat ahli surgawi abadi di langit menyala. Teknik gerakan anak ini benar-benar. Surgawi abadi Bai Hai ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Teknik gerakan semacam ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai luar biasa. Bagus. Tian Yuan sedikit menganggup dan wajahnya yang dingin menunjukkan sedikit senyuman. Yang Ruoxu juga mengungkapkan ekspresi kekaguman. Bahkan Green Peak Celestial Immortal yang melemparkan Suzimo ke kerumunan memiliki perubahan sikap. Bab 2113. Dia hanya pandai melarikan diri. Kurasa itu bukan keterampilan yang banyak. Lu Wenbin dari Akademi Qiangun bergumam dari belakang. Dia memiliki konflik singkat dengan Suzimo sebelumnya dan kehilangan muka. Secara alami, dia tidak menyukai Suzimo dalam setiap aspek. Yang Ruoxu menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya, seorang pembudidaya alam primordial bumi tingkat 6 dengan kecepatan seperti itu, bahkan melampaui penguasa wilayah Pelangi Merah. Bukankah itu keterampilan? Bisakah Anda membandingkan? Kata-kata Yang Ruoxu membawa sedikit nada ceramah. Dia sebenarnya menyuruh Lu Wenbin untuk lebih rendah hati dan tidak sombong. Lu Wenbin marah dan wajahnya memerah. Dia berpendapat, Kakak senior, kamu tidak bisa mengatakan itu. Apa gunanya teknik gerakannya? Seleksi sekte abadi kami bukanlah uji coba teknik gerakan. Ketika saya dipilih untuk masuk akademi, saya mengandalkan kekuatan tempur saya sendiri untuk berjuang keluar. Selain itu, aturan seleksi sekte abadi ada di sana. Seseorang membutuhkan token naga melingkar yang cukup untuk menjadi pemenang akhir. Bahkan jika dia bisa mengandalkan teknik gerakan ini untuk bertahan hidup sampai akhir, dia tidak akan bisa memasuki 4 sekte abadi utama tanpa koiling dragon token. Bayhai Celestial Immortal Terkekeh, Kakak junior mu benar. Yang Ruwok Suwas Silen. Jika orang di lembah ini tidak dapat memperoleh token naga melingkar yang cukup, bahkan jika dia menghargai bakat, dia tidak dapat melanggar aturan seleksi sekte abadi. Di lembah. Setelah beberapa saat, Tuan Wilayah Pelangi Merah berangsur-angsur sadar. Dia tidak bisa membantu tetapi menginjak kakinya dan menggertakkan gigi taring kecilnya. Dia berkata dengan marah, lari. Masih ada waktu sebulan. Saya tidak percaya saya tidak bisa menangkap Anda di lembah ini. Dengan itu, Tuan Wilayah Pelangi Merah juga pergi. Di sisi lain, setelah Suzimo benar-benar melepaskan diri dari keterikatan Tuan Wilayah Pelangi Merah, dia mengubah arah dan perlahan-lahan melambat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan token naga melingkar. Masih ada waktu sebulan. Ada cukup waktu. Pada tahap ini, itu tidak seperti awal seleksi sekte abadi di mana para pembudidaya dapat dilihat di mana-mana dan pertempuran terjadi setiap saat. Sekarang hanya ada seribu orang yang tersisa, mereka dapat mencari untuk waktu yang lama tanpa menemukan siapapun. Misalnya, beberapa pembudidaya yang telah memperoleh medali naga melingkar dalam jumlah yang cukup akan memilih untuk bersembunyi di tempat terpencil karena hati-hati, hanya mengungkapkan diri mereka setelah menghabiskan waktu terakhir mereka. Para pembudidaya ini bahkan lebih sulit ditemukan. Setelah berkeliaran di sekitar lembah selama hampir setengah hari, Suzimo akhirnya bertemu dengan kultifator lain. Ini adalah seorang pembudidaya tunggal, dan dia berada di tingkat ketujuh dari tahap asal bumi. Kali ini, Suzimo tidak melarikan diri. Target yang dia cari adalah kultifator jenis ini. Dia sendirian dan kultifasinya tidak tinggi. Dia bisa dengan mudah berurusan dengan pihak lain dan mengambil Coiling Dragon Token tanpa mengekspos terlalu banyak kemampuannya. Ketika Dewa Bumi level 7 melihat Suzimo, dia tiba-tiba menjadi sangat gugup dan wajahnya berubah waspada. Namun, setelah memeriksa tingkat kultifasi Suzimo, pria itu menghela nafas lega. Tidak kusangka aku bisa bertemu dengan Air 10 Immortal level 6 di sini. Betapa beruntungnya. Dewa Bumi tahap ke-7 memandang Suzimo dengan tenang, menggerakkan bibirnya, dan berkata, Nak, serahkan token naga melingkarmu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Tentu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Kata Suzimo. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menyerang ke depan. Begitu kata, hidup di ucapkan, Suzimo sudah tiba di depan Dewa Bumi level 7. Kecepatannya terlalu cepat. Mereka berdua sangat dekat. Anda. Dewa Bumi Orde ke-7 sangat tercengang. Dia hanya berhasil mengucapkan satu kata sebelum dia menelan sisa kata-katanya karena aura yang melonjak. Level 7 Air 10 Immortal merasa seperti sedang berhalusinasi. Itu bukan Air 10 Immortal level 6 yang menyerangnya, tetapi binatang buas kuno yang menakutkan yang akan melahapnya. Binatang buas kuno itu mengulurkan cakarnya yang tajam dan menggeseknya. Sudah terlambat baginya untuk mengaktifkan Divine Power atau Immortal Art miliknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan harta Dharma di tas penyimpanannya. Level 7 Air 10 Immortal hanya bisa mengangkat tangannya tanpa sadar untuk membela diri. Bang! Telapak tangan Suzimo mendarat di lengan pria itu. Retakan. Kemudian, suara tulang retak terdengar. Lengan pria itu patah oleh telapak tangan Suzimo. Kekuatan yang kuat menerobos pertahanan lengan dan mendarat di dada pria itu, mengirimnya terbang lebih dari 100 sang. Level 7 Air 10 Immortal dikirim terbang. Suzimo mengikuti di belakangnya seperti bayangan dan menatapnya dengan dingin. Pria itu berencana meminum beberapa pil untuk menstabilkan lukanya sebelum meninggalkan tempat itu. Namun, dia ketakutan saat bertemu dengan tatapan Suzimo. Dia segera mengeluarkan Coiling Dragon Beige dan mengaktifkan pelindung di atasnya. Dia diseret keluar dari lembah oleh pusaran. Setelah pria itu pergi, tas penyimpanan yang berisi Coiling Dragon Beige meledak ketika mendarat di lembah. Lusinan lencana naga melingkar jatuh dan melayang di udara. Suzimo melambaikan lengan bajunya dan memasukkan lencana naga melingkar ke dalam tas penyimpanannya. Dia kemudian berbalik dan pergi dengan ekspresi tenang. Dengan kemampuannya, mudah baginya untuk membunuh pria itu dan mengambil Coiling Dragon Beige. Namun, keduanya hanya bertemu secara kebetulan dan tidak memiliki dendam satu sama lain. Suzimo bukanlah seseorang yang akan membunuh tanpa pandang bulu. Jika dia mengambil nyawa seseorang hanya untuk seleksi sekte abadi, maka dia tidak berbeda dengan orang-orang yang haus darah di penjara 10 keputusasaan. Dia menang begitu saja, bukankah itu terlalu mudah? Level 7 ER10 Immortal itu terlalu ceroboh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil inisiatif. Kamu mengatakan bahwa pria itu tidak beruntung. Dia dikelilingi oleh Lai Feng dan yang lainnya, lalu dia bertemu dengan penguasa wilayah Pelangi Merah. Dia cukup beruntung untuk bertemu dengan salah satu dari sedikit dewa bumi level 7 yang tersisa di lembah. Dia hanya mendapat beberapa Lusin Coiling Dragon Beige. Dia masih jauh dari mendapatkan 1.800 keping. Seiring waktu semakin dekat, para kandidat sedikit banyak dikonfirmasi. Tidak ada banyak variable. Oleh karena itu, banyak pembudidaya menaruh perhatian pada Suzimo. Mereka ingin melihat berapa lama level 6 ER10 Immortal ini bisa bertahan. Lembut. Tianyuan tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan satu kata. Namun, Baihai dan yang lainnya mengerti apa yang dia maksud. Dia mengacu pada berhati lembut. Dia tidak cukup tangguh, cukup tegas atau cukup kejam. Di dunia fana, ini secara alami berkualitas baik. Namun, di dunia kultivasi, berhati lembut dapat dengan mudah menyebabkan bencana yang tidak perlu. Yang Ruoxu menggelengkan kepalanya. Itu belum tentu terjadi. Dia meninggalkan beberapa kelonggaran dalam tindakannya dan tidak membunuh semua orang. Paling tidak, dia tidak akan membuat terlalu banyak musuh. Celestial Immortal King Feng berkata, Mari kita lanjutkan menonton. Seiring berjalannya waktu, akan menjadi semakin sulit bagi anak ini untuk mendapatkan lencana naga melingkar. Ada semakin sedikit Dewa Bumi level 7 yang tersisa. Dia pasti akan menghadapi Dewa Bumi level 8 atau bahkan Dewa Bumi level 9. Yang Ruoxu tiba-tiba bertanya, Siapa anak ini? Semua orang bingung. Beberapa pembudidaya bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang tahu nama orang ini. Pada saat itu, orang-orang dari pegunungan naga melingkar belum menyadari orang macam apa pemuda yang tampaknya sakit-sakitan ini yang telah mereka lempar ke lembah itu. Tak lama, kesan semua orang tentang pemuda ini akan benar-benar terbalik. Bab 2114. Kabupaten Sunmun, Kota Bulu Abu. Setelah datang ke sini untuk menyelidiki kematian 13 penjaga eksekusi, Tuan Yuan Zuo belum pergi. Sebaliknya, dia telah beristirahat di Ashfeder City untuk saat ini. Meskipun dia juga tinggal di Lord's Mansion, itu sangat berbeda dari mansion sebelumnya di Kota King Yun. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Sejak dia bertemu orang itu 2000 tahun yang lalu, nasibnya telah berubah. Lebih tepatnya, dia jatuh dari awan ke dasar lembah. Menurut Lintasan Normal, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan manual rahasia terlarang setelah mendapatkan jimat giyok. Jika dia mengolah manual rahasia ini, dia pasti akan memasuki alam diri sejati dan menjadi abadi yang sempurna. Pada saat itu, statusnya di antara Tuan dan Putri akan naik lagi, kedua setelah pangeran jin dan sitar abadi Meng Yao. Dengan manual rahasia ini, kekuatan tempurnya akan meroket, dan dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal di sembilan surga. Tapi semuanya hancur. Dihancurkan oleh tangan seorang kultifator alam bawah bernama Suzimo. Dia telah kehilangan Green Cloud County, kehilangan dukungan ayahnya, kehilangan seorang doppelganger, kehilangan status sebelumnya, dan hampir kehilangan semua yang pernah dia miliki. Lord Yuan Zuo duduk sendirian di aula yang gelap, ekspresinya lebih gelap dari cahaya di sekitarnya. Selama bertahun-tahun, dia tidak berani berhenti. Begitu dia tenang, dia akan tenggelam dalam rasa sakit dan kebencian yang tak ada habisnya. Dia secara tidak sadar akan memikirkan kekuatan dan status yang pernah dia miliki, dan pembudidaya alam bawah yang dia benci sampai ke tulang. Selama 2000 tahun terakhir, Tuan Yuan Zuo tidak pernah menyerah untuk mencari Suzimo. Tapi apa yang dia tidak bisa mengerti adalah bahwa Suzimo tampaknya telah menghilang ke udara tipis, tanpa meninggalkan jejak. Bahkan dengan kultifasi Feng Chantian, dia telah membayar harga yang mahal untuk melarikan diri dari Jin. Suzimo ini baru saja menjadi Earth Immortal. Bagaimana dia bisa meninggalkan Jin? Tuan Yuan Zuo merasa bahwa Suzimo ada di Jin dan tidak pernah pergi. Tetapi jika dia masih di Jin, di mana dia bersembunyi selama 2000 tahun terakhir? Pengawal eksekusi ada di mana-mana di kerajaan abadi Jin, dan ada hadiah di kepalanya. Bagaimana dia bisa bersembunyi selama 2000 tahun? Tepat pada saat ini, gelombang langkah kaki yang tergesa-gesa dan panik datang dari luar olah. Anda, yang mulia. Seorang penjaga jagal bergegas masuk. Apa itu? Tuan Yuan Zuo sedikit mengernyit. Al Gojo melambaikan surat di tangannya dan berkata, seseorang memberikan surat ini kepada saya dan meminta saya untuk memberikannya kepada Anda sehingga Anda dapat membukanya sendiri. Siapa ini? Pangeran Kabupaten Yuan Zuo bertanya. Tidak, aku tidak tahu. Sang Al Gojo tergagap. Tidak yakin. Tatapan Tuan Yuan Zuo menjadi dingin. Al Gojo bergidik ketakutan dan buru-buru menjelaskan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya merasa pikiran saya kosong sesaat, dan kemudian surat ini muncul di tangan saya. Lalu, sebuah suara terdengar di pikiranku, menyuruhku menyerahkan surat itu kepada Yang Mulia dan meminta Yang Mulia secara pribadi membukanya. Ketika Al Gojo membicarakan hal ini, ekspresinya masih cemas dan bingung. Dia berkata, Dari awal hingga akhir, saya tidak melihat siapapun. Menunjukkan beberapa pertanyaan lagi, tetapi tidak ada jawaban. Itu saja. Tuan Yuan Zuo bertanya dengan cemberut. Ah. Al Gojo sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru menambahkan, suara itu juga mengatakan bahwa Yang Mulia pasti akan tertarik dengan isi surat itu. Oh. Tuan Yuan Zuo tertawa dingin di dalam hatinya. Berikan padaku, saya ingin melihat siapa yang mencoba menjadi misterius dan apa yang ada di surat ini. Al Gojo memegang surat itu dengan kedua tangan dan menyerahkannya dengan hormat. Tuan Yuan Zuo mengambil surat itu. Saat dia hendak merobek segelnya, dia tiba-tiba berpikir. Dia menyerahkannya kembali kepada Al Gojo di depannya dan berkata dengan tenang, Buka untukku, tapi jangan baca isinya. Hati Al Gojo menjadi dingin. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Tuan Yuan Zuo khawatir bahwa ada beberapa bahaya yang tersembunyi di dalam segel, itulah sebabnya dia memintanya untuk mengujinya. Meskipun dia tahu apa yang coba dilakukan Lord Yuan Zuo, dia tidak berani melawan. Dia hanya bisa menggigit peluru dan menghapus segelnya, lalu mengeluarkan surat itu. Tidak ada yang tak terduga terjadi selama seluruh proses. Al Gojo berkeringat dingin dan menghela napas panjang lega. Ekspresi Tuan Yuan Zuo tidak berubah. Dia mengambil surat itu dan membukanya. Setelah pandangan sekilas, ekspresinya berubah drastis. Al Gojo mengintip. Tuan Yuan Zuo menatap surat di tangannya dengan ekspresi tidak pasti, dia tidak tahu apa yang tertulis di surat itu. Al Gojo samar-samar bisa melihat bahwa sepertinya ada gambar di belakang surat itu. Namun, sebagian besar ditutupi oleh telapak tangan Lord Yuan Zuo dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sesaat kemudian, Tuan Yuan Zuo berkata perlahan, suruh pemimpin Gu Xing datang dan menemuiku. Setelah jeda singkat, Tuan Yuan Zuo menambahkan, cepat. Dipahami. Al Gojo berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Tak lama, pemimpin Al Gojo, Gu Xing, tiba dan bergegas ke aolah utama, bertanya dengan suara berat, yang mulia, apa yang terjadi? Lihatlah. Tuan Yuan Zuo menyerahkan surat itu kepada Gu Xing. Gu Xing melihatnya dan ekspresinya berubah saat dia berseru, Su Zimo. Dia sudah meninggalkan negara Jin dan mengambil bagian dalam pemilihan pegunungan naga melingkar. Siapa yang menulis surat ini? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Gu Xing bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tidak yakin siapa yang menulisnya. Tuan Yuan Zuo mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu apakah informasinya dapat diandalkan. Namun, isi surat ini tampaknya benar dan ada banyak detail yang cocok. Surat itu mengatakan bahwa Su Zimo mengetahui teknik transformasi yang memungkinkan dia untuk mengubah penampilannya untuk jangka waktu yang lama. Itu sebabnya dia bisa bersembunyi di negara Jin selama lebih dari 2000 tahun. Dan sekarang, Su Zimo telah berubah menjadi seorang pemuda yang belum pulih dari penyakit serius dan mengambil bagian dalam pemilihan sekte abadi. Ada juga potret pemuda ini di belakang surat itu. Meskipun gambarnya sangat biasa, orang pasti bisa mengenalinya jika mereka melihatnya secara langsung. Petik 2 Saat Lord Yuan Zuo sedang berdiskusi, surat di tangan Gu Xing tiba-tiba mulai terbakar tanpa peringatan. Mereka berdua buru-buru melemparkan seni mereka untuk memadamkan api pada surat itu tetapi tidak berhasil. Dalam sekejap mata, surat itu berubah menjadi abu dan menghilang ke udara, tanpa meninggalkan jejak. Ini. Tuan Yuan Zuo dan Gu Xing bertukar pandang dan bisa melihat ketakutan di hati masing-masing. Metode orang yang menulis surat itu tidak terduga dan jauh di atas mereka berdua. Tiba-tiba, aula utama menjadi sunyi. Lama kemudian, Gu Xing bertanya, yang mulia, bagaimana menurut Anda? Tuan Yuan Zuo mencengkram tinjunya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, Aku lebih suka mempercayainya daripada tidak. Karena kami menerima berita ini, kami harus pergi ke pegunungan Koiling Dragon untuk melihat apa yang terjadi. Jika kita menunggu pemilihan sekte abadi berakhir dan Su Zemo ini benar-benar bergabung dengan empat sekte abadi utama, maka akan sulit untuk menghadapinya. Gu Xing menganggup juga, bahkan jika beritanya salah, kita hanya akan melakukan perjalanan yang sia-sia tanpa ada kerugian. Namun, pegunungan naga melingkar tidak lagi berada di bawah yurisdiksi negara Jin. Bahkan jika kita muncul, akan sulit untuk menghadapinya. Ya, Tuan Yuan Zuo merenung sejenak. Pergi kumpulkan pengawal eksekusi terlebih dahulu. Aku akan pergi setelah mengirim pesan. Pemilihan sekte abadi akan segera berakhir. Ayo segera bergerak tanpa penundaan. Bab 2115 Pegunungan naga melingkar. Seleksi sekte abadi masih berlangsung. Seiring berjalannya waktu, jumlah pembudidaya yang tersisa dilembah menurun. Yang mengejutkan sebagian besar pembudidaya, reti mortal tahap ke-6 yang seharusnya segera dihilangkan tidak pergi. Sebaliknya, pemuda yang sakit-sakitan itu pergi ke lembah, seolah-olah tiba-tiba penuh dengan kehidupan dan energi, dan berlari sepanjang waktu, nyaris tanpa istirahat. Pada hari pertama di lembah, orang ini melarikan diri dari Lai Feng dan yang lainnya. Kemudian, dia lolos dari kejaran Putri Pelangi Merah. Kemudian, dia mengalahkan Earth Immortal tahap ke-7 dan memperoleh lusinan token naga melingkar. Pada hari ketiga, orang ini bertemu dengan Earth Immortal tahap ke-7 lainnya. Metodenya masih sederhana. Dia menggunakan kecepatannya untuk menangkap lawan yang lengah dan mendapatkan lebih dari selusin Coilet Dragon token. Pada hari-hari berikutnya, pemuda ini bertemu dengan Dewa Bumi tahap 8 dan 9. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Di lembah ini, bahkan Putri Pelangi Merah tidak bisa mengejarnya, apalagi yang lain. Mereka hanya bisa melihatnya pergi. Jika dia bertemu dengan Earth Immortal tahap ke-7 yang sendirian, pemuda ini akan mengambil inisiatif dan bertarung dengannya. Dia akan menang setiap saat tanpa kecuali. Tetapi pada hari ke-15, situasinya berangsur-angsur berubah. Hanya ada sekitar 10 hari tersisa sebelum seleksi Sekte Abadi berakhir. Hanya ada sekitar 500 pembudidaya yang tersisa di lembah. Sebagian besar dari mereka telah dihilangkan. 500 orang yang tersisa sebagian besar adalah Dewa Bumi tahap 8 dan 9. Suzimo belum pernah bertemu dengan Earth Immortal tahap ke-7 selama 4 hari penuh. Dia saat ini memiliki lebih dari 300 Coilet Dragon token di tas penyimpanannya. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa mencapai 1.800. Jika aku tidak salah, jumlah Coilet Dragon token tidak akan terlalu berfluktuasi. Itu terlalu sulit. Seorang kultifator yang menyaksikan pertempuran berkata, orang ini sangat kuat, dan metodenya juga tidak lemah. Dia bahkan bisa membunuh orang di atas levelnya. Tapi dia hanya mendapat 300 Coilet Dragon token. Orang lain melengkungkan bibirnya. Seleksi Sekte Abadi terjadi sekali setiap 100 tahun, dan hanya 100 orang yang dipilih setiap kali. Apa artinya itu? Ini berarti bahwa di seluruh benua awan dewa, hanya satu Dewa Bumi yang memiliki kesempatan untuk bergabung dengan salah satu dari empat Sekte Abadi utama setiap tahun. Tidakkah menurutmu itu sulit? Ini lebih sulit daripada mencapai surga. Tinggi di langit, awan dan kabut melonjak, Ki Abadi samar-samar terlihat. Yang Ruoksu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak bisa berlanjut. Jika dia ingin mendapatkan token naga melingkar yang cukup, dia harus menemukan Earth Immortal peringkat ke-8 untuk bertarung. Hanya ada beberapa Dewa Bumi tingkat 7 yang tersisa di lembah. Selain itu, jumlah medali naga melingkar yang dimiliki oleh Dewa Bumi tingkat 7 tidak banyak. Bahkan jika Suzimo menemukan semua Dewa Tanah level 7 yang tersisa dan merebut token naga melingkar mereka, masih akan sulit baginya untuk mengumpulkan 1.800 buah. AR-10 Immortal Level 8 Sulit Tian Yuan perlahan meludahkan beberapa kata. Untuk mengalahkan Immortal Bumi tahap ke-8 adalah celah dari dua alam kecil, yang jauh lebih sulit. Selain itu, semua Dewa Bumi tahap ke-8 di lembah telah bertahan sampai sekarang. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki sarana dan kartu truf yang kuat? Sudah sulit untuk menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran dengan peringkat yang sama, apalagi pertempuran dua alam kecil. Green Peak Celestial Immortal tiba-tiba berkata, teknik gerakan anak ini cukup bagus. Dia sangat cocok untuk berkultivasi di Wind Reading Monastery ku. Apa gunanya cocok? Celestial Immortal by Highter kekeh. Jika anak ini hanya memiliki sekitar 300 medali naga melingkar, tidak peduli seberapa cocok dia, kita tidak bisa melanggar aturan. Hmm. Saat itu, Yang Ruwoksu berseru dengan lembut dan tiba-tiba berkata, anak ini telah bertemu dengan Dewa Bumi tahap ke-8. Selama 10 hari terakhir, dia telah bertemu dengan Dewa Bumi tahap ke-8 dan ke-9 yang tak terhitung jumlahnya. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia hanya akan berbalik dan lari. Apa yang begitu aneh tentang itu? Celestial Immortal by Highter melambaikan kipasnya dengan tidak setuju. Dia tidak lari. Tian Yuan berkata dengan suara yang dalam. Celestial Immortal by Highter dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat ke atas. Di lembah, pemuda yang sakit-sakitan itu berhadapan dengan seorang pria paruh baya berjubah kuning. Namun, dia tidak lari dan sepertinya bersiap untuk bertarung. Sepertinya anak ini telah menyadari masalahnya dan ingin menantang Dewa Bumi tahap ke-8 untuk mendapatkan token naga melingkar dalam jumlah yang cukup, kata Yang Ruok Su. Green Peak Celestial Immortal mengerutkan kening. Nama pria paruh baya ini adalah Xiao Yun. Dia sangat kuat dan pernah menekan Immortal R tahap ke-9 lainnya dalam satu pertempuran. Hem, seharusnya ada sekitar 800 Coiling Dragon token di tas penyimpanan Xiao Yun ini. Celestial Immortal by Highter berkata, secara alami mudah bagi anak ini untuk melarikan diri dengan teknik gerakannya. Tetapi jika dia ingin menang, hampir tidak ada peluang. Di lembah, Xiao Yun menatap Su Zimo yang tidak jauh dengan ekspresi mengejek dan terkekeh. Kita pernah bertemu sekali sebelumnya dan kamu berbalik dan lari. Kenapa kamu tidak lari kali ini? Terakhir kali mereka berdua bertemu, Su Zimo telah mengubah arah dan melaju kencang tanpa ada niat untuk bertarung. Xiao Yun mengejar sampai hampir muntah darah tapi tetap tidak bisa mengejar. Kali ini, dia tidak berniat mengejar Su Zimo bahkan jika dia melihatnya lagi. Aku tidak akan pergi kali ini. Aku akan merebut token naga melingkarmu. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak menyembunyikan niatnya saat dia berkata terus terang. Haha. Xiao Yun tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia tidak berani mempercayainya, dan membalas, hanya denganmu. Abadi bumi tahap ke-6. Bukannya dia meremehkan Su Zimo. Fakta bahwa ia berhasil bertahan sampai sekarang dengan budidaya alam asal bumi tahap ke-8 dan memperoleh lebih dari 800 Coiling Dragon token sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Bahkan, Xiao Yun bahkan memiliki kekuatan tempur untuk membunuh lawan di atas levelnya. Tapi sekarang, immortal bumi tahap ke-6, seorang kultifator dua alam kultifasi yang lebih rendah darinya, mengancam untuk merebut token naga melingkarnya. Menurutnya, ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Berdebur. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Su Zimo bergerak dan tiba di depan Xiao Yun dalam sekejap mata. Mengangkat telapak tangannya, dia menyulap grit Chaos Essence Palem dan membantingnya ke kepala Xiao Yun. Dalam pertempuran sebelumnya, Su Zimo hampir tidak pernah menggunakan keterampilan rahasia atau keterampilan tempur. Dia hanya menggunakan kecepatannya untuk menangkap lawannya yang lengah dan memiliki satu keterampilan bertarung. Tapi sekarang, langkah pertama Su Zimo adalah grit Chaos Essence Palem. Meskipun Xiao Yun tersenyum, dia sebenarnya sangat waspada dan memperhatikan setiap gerakan Su Zimo. Jelas bukan kebetulan bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Kecepatan teknik gerakan Su Zimo begitu cepat bahkan Xiao Yun waspada, dia tentu tidak akan ceroboh. Saat Su Zimo bergerak, Xiao Yun menggesek tas penyimpanannya dan memanggil perisai raksasa, mengangkatnya tinggi-tinggi. Bang! Grit Chaos Essence Palem milik Su Zimo mendarat dengan keras di perisai dengan bunyi gedebuk. Ses asteris T. Tubuh Xiao Yun bergidik dan dia tersentak. Meskipun dia siap, dia masih diguncang oleh telapak tangan Su Zimo sampai-sampai kidarahnya berfluktuasi dan lengannya mati rasa. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang. Perisainya luar biasa dan bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Ada paku berduri yang tak terhitung jumlahnya di permukaan perisai. Jika mendarat di tubuh seseorang, sepotong besar daging akan terkoyak. Telapak tangan Su Zimo meledak dengan kekuatan yang begitu ganas sehingga telapak tangan pemuda itu mungkin tertusuk dan dagingnya hancur. Xiao Yun bertahan melawan telapak tangan dan mengambil kesempatan untuk melihat sekilas. Namun, dia sedikit terkejut. Telapak tangan Su Zimo seperti batu giok dan sepertinya tidak terluka sama sekali. Dia melihat permukaan perisai di tangannya lagi, ada paku berbentuk telapak tangan yang rata. Bab 2116 Perisai itu adalah harta Dharma Abadi Bumi tingkat sempurna. Fisik macam apa yang dimiliki orang ini? Ini sebenarnya sangat menakutkan. Xiao Yun terkejut. Kedua belah pihak telah pecah dalam pertempuran besar dan Su Zimo tidak punya waktu untuk memikirkannya. Xiao Yun mengaum panjang dan mengedarkan kidarahnya. Dia mengeluarkan kapak raksasa dari tas penyimpanannya dan memegang perisai di satu tangan dan kapak di tangan lainnya saat dia bertarung melawan Su Zimo. Semakin banyak Xiao Yun bertarung, semakin dia khawatir. Dari awal hingga akhir, Su Zimo tidak menggunakan harta Dharma apapun. Dia benar-benar ditekan dengan tinjunya dan tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Perisai dan kapak raksasanya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari tubuh fisik Su Zimo sama sekali. Kedua belah pihak baru bertarung selama tujuh hingga delapan ronde ketika Xiao Yun merasakan lengannya membengkak, giginya goyang, darah mengalir keluar dan mulutnya terasa asin. Pemuda yang tampaknya sakit-sakitan ini tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Lebih jauh lagi, kekuatan setiap pukulan dan telapak tangan bahkan lebih ganas dan luas seperti lautan, seolah-olah ingin melahapnya dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Xiao Yun tidak bisa membayangkan bagaimana tubuh yang rapuh dan lemah seperti itu bisa memiliki kekuatan yang mengerikan. Su Zimo saat ini adalah tubuh sejati Qinglian kelas 10. Bahkan tanpa menggunakan garis keturunannya, dia bisa langsung melawan harta Dharma Abadibumi. Dia mengolah void thunder manual dan memiliki thunder bond. Bahkan tanpa menggunakan kidarahnya, kekuatan pukulan dan tendangannya jauh melampaui apa yang dia miliki di masa lalu. Xiao Yun bahkan belum mengolah alam darah tsunami dan jauh lebih rendah daripada tubuh sejati Qinglian yang memiliki tulang guntur. Jika bukan karena perbedaan dua alam kecil, Xiao Yun bahkan tidak akan mampu bertahan melawan satu serangan telapak tangan dari Su Zimo. Xiao Yun menerima beberapa pukulan lagi dari Su Zimo dan tulang-tulang di tubuhnya berderit. Jika ini terus berlanjut, tulang-tulangnya akan hancur berantakan dan organ-organnya akan hancur. Bagus-bagus-bagus. Xiao Yun memiliki ekspresi kejam saat dia meluangkan waktu untuk menghapus jejak darah di sudut mulutnya, dan kemudian dia menatap tajam ke arah Su Zimo dan berkata, Kartu truf saya ini awalnya disiapkan untuk dewa duniawi lainnya. Pakar alam, karena kamu telah memaksaku sejauh ini, maka jangan salahkan aku. Dengan itu, Xiao Yun menamparkan kantong penyimpanannya. Ini adalah tas penyimpanan individu, dan empat sosok melompat keluar darinya. Keempat sosok ini mirip dengan manusia, tetapi tubuh mereka ditutupi semacam logam yang berkedip-kedip dengan kilau emas gelap. Wayang. Su Zimo sedikit mengernyit. Tidak buruk. Xiao Yun menyalak, tahan dia untukku. Keempat boneka itu terbelah menjadi empat arah dan menyerang Su Zimo tanpa ekspresi. Su Zimo mengangkat tangannya dan meninju boneka di dada, membuatnya terbang. Kemudian, dia membalikan tangannya dan menamparkan wajah boneka lainnya, membuatnya terbang lebih dari seratus kaki jauhnya. Kedua boneka itu merangkak naik dengan cepat. Salah satu peti boneka sudah ambruk dan hampir ditembus oleh Su Zimo. Kepala boneka lainnya juga dirusak oleh telapak tangan Su Zimo. Namun, kedua boneka itu tidak terpengaruh sama sekali. Mereka juga tidak merasakan sakit saat mereka menerkam Su Zimo sekali lagi. Ini adalah teror boneka. Tidak ada rasa sakit, dan mereka tidak takut mati. Di sisi lain, Xiao Yun menemukan kesempatan untuk mengatur nafas. Dia menelan beberapa ramuan dan mulai mengaktifkan roh esensi, seni abadi, keterampilan rahasia, dan harta dharma. Dia bergabung dengan empat boneka untuk menyerang Su Zimo dengan ganas. Untuk sesaat, Su Zimo dikelilingi dan tampaknya berada dalam situasi genting. Dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Mendesah. Di pegunungan, seorang kultifator menghela nafas. Sayang sekali memiliki musuh yang kuat seperti Xiao Yun. Jika tidak, saya pikir Imortal Duniawi Peringkat 6 ini akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Imortal Duniawi Peringkat 8. Iya, dia memang memiliki beberapa trik untuk berani berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi. Sayangnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sikap banyak pembudidaya terhadap Su Zimo berangsur-angsur berubah. Tinggi di langit. Surgawi abadi Bai Hai menggelengkan kepalanya. Anak ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika dia tidak memiliki trik lain di lengan bajunya, hasilnya akan ditentukan dalam 10 ronde lagi. Surgawi abadi King Feng berkata, Sayang sekali. Saat Xiao Yun melepaskan bonekanya, satu-satunya kesempatan pemuda ini adalah menghindari serangan terberat dan melarikan diri. Sekarang dia dikelilingi oleh empat boneka dan ditekan oleh seni abadi dan seni ilahi Xiao Yun, tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Yang Ruoxu berkata, Bahkan seorang Imortal Duniawi Peringkat 9 tidak akan memiliki kesempatan melawan Xiao Yun dan keempat boneka itu. Lu Wenbin yang berdiri di belakang Yang Ruoxu mencibir dan bergumam pelan, dia tidak tahu tempatnya. Bahkan tanpa Xiao Yun, dia akan diberi pelajaran cepat atau lambat jika dia bertemu dengan ahli lain. Tepat pada saat ini, situasi pertempuran di lembah tiba-tiba berubah. Pemuda yang sakit-sakitan itu bergidik dan membuat segel tangan berulang kali. Tiba-tiba, diagram berbintang besar muncul di atas kepalanya. Area peta bintang yang luas benar-benar gelap dan tanpa cahaya. Namun, hanya area yang menyala saja yang cukup mengejutkan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit dan menyebarkan miliaran cahaya bintang ke pemuda itu. Seluruh tubuh pemuda itu meledak dengan cahaya bintang yang gemerlap, menyerupai dewa di bawah langit berbintang yang tidak bisa dilihat secara langsung. Ah, apa ini? Mungkinkah itu fenomena blutlin? Aku tidak yakin. Aku tidak melihatnya mengaktifkan garis keturunannya. Serangkaian seruan datang dari luar lembah. Di awan, mata dari empat pembangkit tenaga listrik imortal surgawi bersinar terang. Mereka berdiri pada saat yang sama dan melihat pemandangan dilembah dengan ekspresi terkejut. Ini bukan fenomena blutlin. Tian Yuan menggelengkan kepalanya perlahan. Diagram berbintang ini sepertinya. Surgawi abadi King Feng merenung. Itu seharusnya menjadi diagram biduk roh mendalam. Yang Ruok Su berkata dengan suara yang dalam. Benar. Mata surgawi abadi King Feng menyala dan dia berkata, ini adalah diagram biduk roh yang mendalam. Saya tidak berharap bahwa keterampilan rahasia legendaris dari Istana Bintang akan muncul lagi. Melapor ke kakak senior Bai Hai. Saat itu, seorang murid dari sekte keabadian terbang melangkah maju dan berkata, beberapa waktu lalu ada berita bahwa memang ada seorang kultifator yang memperoleh warisan dari sekte astral. Setelah itu, kultifator itu menghilang. Sepertinya itu tidak mungkin salah. Surgawi abadi Bai Hai tertawa terbahak-bahak. Seharusnya orang itu. Kempat dewa surgawi memandang Su Zimo dengan sedikit kekaguman, seolah-olah mereka telah melihat harta karun. Di lembah, Su Zimo mengeluarkan diagram biduk roh mistik dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia menyerang lagi dan merobek dua boneka dari tengah. Dua boneka yang tersisa juga dihancurkan olehnya dan kehilangan kekuatan tempur mereka. Dalam sekejap mata, situasinya terbalik. Xiao Yun tidak lagi memiliki pembantu dan ditinggalkan sendirian untuk menghadapi Su Zimo yang memiliki diagram biduk roh mistik di atas kepalanya. Tidak ada lagi ketegangan dalam hasilnya. Su Zimo bergegas maju dan mengalahkan Xiao Yun hanya dalam beberapa ronde, merebut semua 800 token naga melingkar aneh di tas penyimpanannya. Xiao Yun dipenuhi dengan keluhan. Dia tidak mengenali diagram biduk roh mistik dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Seolah-olah dia dikalahkan oleh Earth Immortal peringkat 6 secara tiba-tiba. Kerumunan penonton di Koiling Dragon Mountain Rang juga tersentak. Banyak pembudidaya bersemangat dan berdiskusi dengan intens. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Meskipun pertempuran ini tampaknya akan bola balik, pasang surut sebenarnya semua dalam kendalinya. Bahkan kemunculan diagram biduk roh mistik memang disengaja. Dengan melakukan itu, pertama, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya. Kedua, dia akan mengungkapkan beberapa kemampuannya dan menarik perhatian dari 4 sekte abadi utama. Jika Su Zimo benar-benar ingin mengalahkan Xiao Yun, satu putaran saja sudah cukup. Bab 2117 Di langit di atas pegunungan Koiling Dragon, Heavenly Immortal Bai Hai melambaikan kipasnya dan tersenyum. Termasuk 800 Koiling Dragon token milik Xiao Yun, anak ini seharusnya memiliki lebih dari 1.200 token. 1.241 token Tian Yuan berbicara dan mengatakan sebuah angka. Tidak ada yang meragukan keaslian nomor ini. Tian Yuan adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi dia terus mengawasi Su Zimo. Yang Ruoxu sedikit menganggup dan berkata, dia mendapat bantuan diagram biduk roh mendalam. Karena dia dapat melintasi dua alam kecil untuk mengalahkan Xiao Yun, ingin mengumpulkan 1.800 token naga melingkar di lemba ini bukanlah masalah yang sulit. Di mata keempatnya, dengan keterampilan yang ditunjukkan Su Zimo, dia bisa masuk 100 final. Ketika pemilihan sekte abadi berakhir, jumlah token naga melingkar yang akan diperoleh pemuda ini tidak akan menjadi yang tertinggi. Tetapi sampai batas tertentu, bakat yang dia tunjukkan melampaui yang lain. Dia tidak lebih lemah dari tuan wilayah pelangi merah atau duke Yun Lei. Orang ini hanya seorang earth immortal level 6, tetapi potensinya terlalu besar. Di mata empat dewa surgawi, pemuda ini adalah yang paling menonjol, pembudidaya paling mempesona dalam seleksi ini. Dia adalah kultifator paling layak untuk bergabung dengan sekte. Green Peak Celestial Immortal tiba-tiba berkata, Semuanya, saya telah mengatakannya baru saja, keterampilan gerakan anak ini luar biasa dan dia paling cocok untuk berkultivasi di biara kekaisaran angin saya. Kalian bertiga seharusnya tidak bertarung denganku untuk orang ini. Puncak hijau taois, jika saya ingat dengan benar, Anda cukup meremehkannya dan bahkan melemparkannya ke tim Gale, berharap dia akan tersingkir sesegera mungkin. Yang Ruoxu tersenyum dingin dan memandang Green Peak Celestial Immortal, mengejek, Kenapa, kamu ingin merekrutnya ke Win Imperial Monastery sekarang? Kakak yang pasti bercanda. Ekspresi Green Peak Celestial Immortal tidak berubah, saya melakukan itu karena suatu alasan. Itu terutama untuk mengujinya dan membiarkan dia mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Saya tidak punya niat buruk. Wajah Green Peak Celestial Immortal tidak memerah ketika dia mengatakan omong kosong seperti itu. Ekspresinya acuh tak acuh. He he. Bai Hai Celestial Immortal terkekeh, puncak hijau taois, dia mungkin tidak akan mempercayaimu bahkan jika kamu mengatakan itu. Menurut pendapat saya, sekte yang paling kecil kemungkinannya untuk anak ini bergabung adalah biara kekaisaran angin Anda. Huh. King Feng Celestial Immortal berkata dengan bangga, bergabung dengan biara pengendali angin adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, memungkinkan dia untuk sepenuhnya memanfaatkan kelebihannya. Dia pria yang cerdas, tidak mungkin dia tidak mengerti ini. Belum tentu. Tian Yuan yang terdiam lama tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, tubuh fisik anak ini masih lumayan, dan pertarungan jarak dekat juga cukup metodis. Di antara empat sekte abadi besar, sekte abadi gunung dan laut adalah yang paling kuat dalam penyempurnaan tubuh. Jika anak ini bergabung dengan sekte abadi gunung dan laut, dia akan mampu memulah teknik penyempurnaan tubuh yang paling kuat, serta mempelajari teknik pertempuran jarak dekat tingkat lanjut. Itu akan menjadi yang terbaik untuknya. Tian Yuan jarang berbicara dan selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara. Siapa yang mengira bahwa untuk memperjuangkan Suzimo, dia benar-benar akan mengucapkan pidato yang begitu panjang. Yang Ruoksu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, anak ini tidak memiliki metode surgawi dan teknik rahasia, sedangkan Akademi Kiankun memiliki banyak metode surgawi dan teknik rahasia. Menurut pendapat saya, bergabung dengan Akademi Kiankun adalah jalan yang benar. Meskipun jumlah token naga melingkar Suzimo belum mencapai 1.800, para pemimpin dari empat sekte surgawi utama sudah memperebutkan mereka. Mereka berempat jelas menyadari bahwa jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, pemuda ini pasti akan dapat merebut Koiling Dragon token dalam jumlah yang cukup. Berdebur Heavenly Immortal Baihai membuka kipas lipatnya dan tersenyum. Jangan bertarung untuk saat ini. Masih ada lebih dari 10 hari lagi, mari kita pertimbangkan secara perlahan. Karena semua orang tertarik pada anak ini, pilihan terakhir akan tetap jatuh pada anak ini. Saat itu, sekelompok pembudidaya melaju dari jauh. Dua orang yang memimpin memiliki aura kuat dan aura pembunuh, mereka datang dengan niat buruk. Lihat, Tuan Yuan Zuo dari kerajaan abadi Jin Agung ada di sini. Seleksi sekte abadi tahun ini pasti hidup. Termasuk Tuan Yuan Zuo, ketiga kerajaan abadi telah mengirim Tuan dan Tuan. Ada lebih dari 100 penjaga eksekusi di belakang Tuan Yuan Zuo. Mereka tampaknya tidak berada di sini dengan niat baik. Banyak pembudidaya di pegunungan Koiling Dragon berbisik ketika mereka melihat keributan di kejauhan. Heavenly Immortal Baihai, Yang Ruoksu dan dua lainnya secara alami telah melihat Lord Yuan Zuo sejak lama. Namun, mereka berempat tanpa ekspresi dan tidak berdiri. Tuan Yuan Zuo tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kerajaan abadi Jin Agung memiliki banyak keturunan. Tuan dan Tuan tanpa wilayah tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Fakta bahwa mereka berempat bisa mewakili sekte mereka untuk memimpin seleksi sekte abadi sudah cukup untuk membuktikan status mereka di sekte. Bahkan ketika menghadapi Lord Yuan Zuo yang berkuasa dan dihormati di masa lalu, mereka berbicara kepadanya secara setara tanpa perbedaan status. Lord Yuan Zuo dan Lonestar berdiri berdampingan di langit di atas pegunungan Koiling Dragon dengan 112 penjaga eksekusi. Mereka mengamati lembah dari atas, mencari target mereka. Yang mulia, lihat, di sana. Sesaat kemudian, ekspresi Lonestar berubah saat dia menunjuk sosok di layar air dan tiba-tiba berkata. Lord Yuan Zuo melihat ke arah yang ditunjuk oleh Lonestar dan tatapannya membeku. Di lembah itu memang ada seorang pemuda dengan wajah kekuning-kuningan yang sepertinya belum sembuh dari penyakit serius. Dia tampak hampir identik dengan orang di belakang surat itu. Sebelum ini, Tuan Yuan Zuo telah menduga bahwa surat itu adalah jebakan atau seseorang sedang mempermainkannya. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia sudah mempercayai sebagian besar dari itu. Yang mulia, haruskah kita meminta empat sekte abadi utama untuk orang itu? Lonestar bertanya dengan transmisi suara. Jangan terburu-buru. Mengambil nafas dalam-dalam, Tuan Yuan Zuo menenangkan diri dan menjawab dengan transmisi suara, minta seseorang untuk bertanya dan mencari tahu tentang latar belakang pemuda ini. Ini bukan masalah sepele. Jutaan pembudidaya di pegunungan Coiling Dragon sedang menonton. Jika ada yang salah, dia tidak bisa kehilangan muka dan dia juga tidak bisa menderita kerugian seperti itu. Lonestar mengirim transmisi suara dengan tergesa-gesa, memberi isyarat kepada pengawal eksekusi di belakangnya untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, pengawal eksekusi kembali dengan informasi yang telah mereka kumpulkan. Lonestar berkata, latar belakang orang ini tidak diketahui dan tidak ada yang tahu namanya. Dia tiba-tiba muncul di sini lebih dari 10 hari yang lalu dan berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi di tengah jalan. Dia bahkan tahu keterampilan mistik sekte astral. Teknik gerakannya sangat cepat dan dikatakan bahwa dia mengetahui kekuatan suci yang disebut sayap emas yang bahkan lebih cepat dari teknik gerakan penguasa wilayah Pelangi Merah. Sayap emas. Jantung Tuan Yuan Zuo berdetak kencang. Dia telah melihat Su Zemo melepaskan teknik seperti itu sebelumnya. Sebenarnya, setelah mendengar beberapa informasi pertama, Lord Yuan Zuo hampir yakin bahwa pemuda di lembah itu adalah Su Zemo yang dia cari. Namun, baru 2000 tahun sejak mereka terakhir bertemu dan Su Zemo sudah menjadi Earth Immortal Level 6. Lord Yuan Zuo tidak bisa menerima kenyataan bahwa kecepatan kultivasinya begitu cepat. Yang mulia, itu seharusnya dia. Lone Star berkata dengan suara yang dalam. Bagus, bagus, bagus. Tatapan Lord Yuan Zuo dingin saat dia memelototi sosok di lembah dan menggertakkan giginya. Su Zemo, aku akhirnya menemukanmu. Kamu hampir berhasil. Sayangnya, aku masih selangkah lebih maju darimu. Lord Yuan Zuo mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan minta dia dari empat sekte abadi utama. Bab 2118 Lord Yuan Zuo dan Lone Star memimpin Al Gojo ke udara dan berdiri di depan empat sekte abadi utama. Saya Tuan Yuan Zuo dari Jin. Salam, rekan-rekan Taois. Tuan Yuan Zuo menangkupkan tinjunya dan menyapa Bai Hai dan yang lainnya. Dia menatap Bai Hai dengan tatapan yang sedikit lebih hangat. Bagaimanapun, Bai Hai adalah murid sekte dalam dari sekte abadi terbang. Dan Mengyao adalah murid sejati dari sekte abadi terbang. Selanjutnya, dia dan Mengyao adalah saudara kandung. Dari sini, bisa dilihat bahwa dia agak terkait dengan Bai Hai. Tuan Yuan Zuo, bagaimana kabarmu? Bai Hai tersenyum dan berdiri. Dia menutup kipasnya dan menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Tian Yuan mengangguk sedikit tetapi tidak berdiri. Itu dianggap sebagai salam. Yang Ruoxu berdiri untuk membalas salam. Dia hanya mengangguk dan kembali duduk. King Feng Celestial Immortal tidak berdiri atau membalas salam. Dia hanya tersenyum dan bertanya, Tuan Yuan Zuo, apa yang membawamu ke sini dari jauh? Kata-kata King Feng Celestial Immortal membawa sedikit ejekan. Jika Tuan Yuan Zuo masih sama, dia tidak akan berani melakukannya. Tapi sekarang, status Lord Yuan Zuo telah jatuh dan dia telah kehilangan wilayahnya. Secara alami, King Feng Celestial Immortal memandang rendah dirinya. Ekspresi Lone Star menjadi gelap dan dia tidak berbicara. Tuan Yuan Zuo pura-pura tidak memperhatikan dan tersenyum. Ini bukan masalah besar. Baru-baru ini, saya menerima berita bahwa seorang buronan dari kerajaan abadi Jin berada di dekat pegunungan naga melingkar. Itu sebabnya saya membawa beberapa orang. Pada titik ini, Tuan Yuan Zuo berhenti sejenak dan melirik ekspresi Bai Hai dan yang lainnya. Tian Yuan, Yang Ruok Su dan King Feng Celestial Immortal semuanya tua dan berpengalaman. Mereka tanpa ekspresi dan tidak bereaksi. Meskipun Bai Hai masih memiliki senyum di wajahnya, dia tidak berbicara. Tuan Yuan Zuo tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kempatnya tidak menjawab, adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang canggung. Tuan Yuan Zuo menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Aku ingin membawa penjahat ini kembali ke kerajaan abadi Jin. Tapi karena rasa hormat, aku harus memberitahumu. Oh. Celestial Immortal Bai Hai mengangkat alis dan bertanya, di mana orang berdosa ini? Lord Yuan Zuo berbalik sedikit dan menunjuk sosok di lembah. Itu dia. Arah yang ditunjuk oleh Tuan Yuan Zuo adalah di mana Su Simo berada. Kempat Dewa Surgawi semuanya mengerutkan kening. Ketika orang banyak di bawah melihat ini, ada keributan. Pangeran wilayah Yuan Zuo buru-buru berkata, orang ini adalah penjahat yang dikejar oleh kerajaan abadi Jin agung selama lebih dari 2000 tahun, Su Simo. Kerumunan itu gempar. Lantai 6 ER10 Immortal ini adalah Su Simo. Saya mendengar bahwa 2000 tahun yang lalu, Su Simo hanya seorang dewa bumi tingkat 1. Bagaimana dia bisa berkultivasi begitu cepat? Sepertinya ada yang tidak beres. Aku pernah melihat potret Su Simo dari Great Jin Immortal Kingdom sebelumnya, dan sepertinya agak berbeda dengan pemuda ini. Gelombang suara datang dari pegunungan. Heavenly Immortal Bai Hai juga sedikit mengernyit. Rekan Taoist Yuan Zuo, apakah kamu salah? Tentu saja tidak. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo berkata dengan suara rendah. Su Simo ini berspesialisasi dalam jenis penyamaran yang hampir identik dengan transformasi segudang. Penampilan ini hanyalah penyamaran. Saya harap semua orang akan memberi saya wajah dan menahan orang ini. Saya akan membawanya kembali ke kerajaan abadi Jin agung. Saya akan berterima kasih selamanya. Ini. Surgawi abadi Bai Hai tampak bermasalah. Dia tertawa kering dan melirik tiga di sampingnya. Mereka bertiga tidak bereaksi, seolah-olah mereka tidak mendengar pangeran Kabupaten Yuan Zuo. Baru saja, mereka berempat berjuang untuk merekrut orang itu ke dalam sekte mereka. Sekarang, mereka harus menyerahkannya hanya karena kata-kata pangeran Kabupaten Yuan Zuo. Ini tidak berbeda dengan menamparkan wajah mereka sendiri. Dengan kata lain, jadi bagaimana jika Su Simo adalah buronan dari kerajaan abadi Jin agung? Selama dia berbakat dan memiliki potensi besar, empat sekte besar akan berani merekrutnya. Kali ini, bahkan Surgawi abadi Bai Hai tidak berbicara. Adegan itu menjadi sunyi sekali lagi. Ekspresi pangeran Kabupaten Yuan Zuo sangat buruk. Dia sudah menurunkan statusnya dan mengucapkan kata-kata itu di depan semua orang. Namun, Surgawi abadi Bai Hai dan tiga lainnya masih bergeming. Kerumunan di bawah berisik dan bahkan pangeran Kabupaten Yuan Zuo merasa sedikit menusuk telinga. Akhirnya, Lone Star tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia mendengus dingin dan bertanya dengan keras, Rekan Taois, Su Simo ini adalah penjahat kerajaan abadi Jin besar. Apakah kalian mencoba menyinggung kerajaan Jin besar abadi karena Dewa Bumi Level 6? Fu Fu Heavenly Immortal King Feng mencibir dengan ekspresi mengejek. Komandan Lone Star, kamu benar-benar mengesankan. Mengapa? Pengawal eksekusi kerajaan abadi Jin Agung ingin mengganggu empat sekte besar. Anda Lone Star terdiam dan ekspresinya sangat marah. Huh Tian Yuan mendengus dingin. Ini adalah pegunungan naga melingkar, bukan kerajaan abadi Jin Agung. Suara Heaven abis seperti gelombang pasang, bergema di lembah, bergemuruh, mengandung martabat dan kemauan yang kuat. Tidak hanya pertanyaan Lone Star yang tidak berpengaruh, bahkan menimbulkan perlawanan yang kuat dari Heavenly Immortal King Feng dan yang lainnya. Lone Star tidak bisa disalahkan untuk itu. Pengawal eksekusi terbiasa menjadi sombong dan mendominasi di wilayah kerajaan abadi Jin besar. Setelah meninggalkan Great Jin Immortal Kingdom, Lone Star tidak menarik kembali kesadarannya dan menabrak pelat besi. Tidak peduli seberapa kuat tiga kerajaan abadi utama atau seberapa luas wilayah mereka, mereka tidak dapat mengendalikan empat sekte abadi utama. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo tahu bahwa dia tidak bisa memaksa jika dia ingin menyelesaikan masalah ini. Menekan amarah di hatinya, pangeran wilayah Yuan Zuo mengungkapkan senyum dan menangkupkan tinjunya. Lone Star sedikit gegabu, tolong maafkan saya. Su Zemo ini memang buronan dari Great Jin Immortal Kingdom dan dia bahkan berhubungan dengan Feng Chantian. Saya harap Anda berempat dapat membantu saya. Saya pasti akan berterima kasih di masa depan. Feng Chantian Dia adalah tabu di seluruh Divine Firmamen Immortal Domain, atau lebih tepatnya, seorang kriminal. Bahkan empat sekte abadi utama tidak berani menerimanya. Alasan mengapa pangeran Kabupaten Yuan Zuo menyebut Feng Chantian adalah untuk membuat Bai Hai dan tiga lainnya merasakan tekanan. Setelah lama terdiam, Yang Ruoxu menggelengkan kepalanya. Dia bukan Feng Chantian. Bahkan jika dia berhubungan dengannya, itu tidak masalah. Selanjutnya, anak ini berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi di Lembah. Kami tidak boleh melanggar aturan dan mengganggu proses seleksi. Semuanya harus menunggu sampai seleksi sekte abadi selesai. Setelah mendengar itu, pangeran Kabupaten Yuan Zuo mengerutkan kening. Jika seleksi sekte abadi berakhir dan Su Zemo menjadi salah satu dari seratus orang terakhir, bukankah akan lebih sulit baginya untuk bergabung dengan empat sekte abadi utama? Kata-kata Yang Ruoxu jelas mengulur waktu. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo menyadari hal ini tetapi tidak berani menunjukkannya. Dia memandang Su Zemo di Lembah dan kebencian di hatinya meningkat menjadi ekstrim. Dia tidak sabar untuk bergegas ke Lembah dan mencabik-cabik orang ini. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Tuan Yuan Zuo, dan dia punya rencana. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Karena seleksi sekte abadi telah dimulai dan tidak ada dari kalian yang bisa ikut campur, aku tentu saja tidak bisa memaksa kalian berempat. Pada saat itu, Pangeran Wilayah Yuan Zuo berhenti sejenak sebelum mengubah topik pembicaraan. Namun, saya mendengar bahwa Su Zemo berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi di tengah jalan. Betul sekali. Yang Ruoxu mengangguk. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo tersenyum. Karena Su Zemo dapat berpartisipasi di tengah jalan, apakah itu berarti orang lain juga dapat memasuki lembah ini dan berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi selama mereka memenuhi persyaratan. Saat dia berbicara, Pangeran Wilayah Yuan Zuo berbalik dan melirik ke seratus penjaga bumi di belakangnya. Bab 2.119. Mendengar ini, Yang Ruoxu dan tiga lainnya mengerutkan kening dalam hati. Dengan kultivasi dan kecerdasan mereka, mereka secara alami dapat melihat niat Lord Yuan Zuo. Lord Yuan Zuo berencana untuk memobilisasi pengawal eksekusi di belakangnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dengan begitu, seratus penjaga bumi eksekusi yang aneh akan memiliki alasan yang sah untuk memasuki lembah dan memburu Su Zemo. Mereka berempat ingin merekrut Su Zemo ke dalam sekte mereka. Dilubuk hati mereka, mereka secara alami tidak ingin Su Zemo dikelilingi oleh lebih dari seratus penjaga bumi eksekusi dan mati di lembah. Mereka juga tidak ingin dia jatuh ke tangan prefektur Lord Yuan Zuo. Pada pemikiran ini, keempatnya terdiam. Tuan Yuan Zuo mencibir ke dalam dan bertanya dengan lemah, Apa, apakah kalian berempat akan bias? Su Zemo dapat berpartisipasi di tengah jalan, tetapi yang lain tidak. Kali ini, empat dewa langit tidak membantah. Pangeran Yuan Zuo memang benar dalam masalah ini, jadi mereka berempat tidak bisa berkata apa-apa. Tepatnya, kenapa Su Zemo bisa masuk tapi yang lain tidak. Itu tidak adil. Empat sekte besar harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada bias. Banyak pembudidaya di Koiling Dragon Mountain Rang bersorak, takut masalahnya tidak cukup besar. Yang Ruoxu menghela nafas dalam hati. Yang lain dapat berpartisipasi di tengah jalan juga, tetapi orang ini tidak membawa token naga melingkar ke lembah. Tidak masalah. Tuan Yuan Zuo segera berkata, Ke-112 pengawal eksekusi di belakangku juga tidak perlu membawa token naga melingkar ke lembah. Token naga melingkar dapat melindungi hidup seseorang dan memperjuangkan kesempatan untuk memasuki empat sekte besar. Pengawal eksekusi akan memasuki lembah hanya dengan satu tujuan, untuk membunuh Su Zemo. Mereka semua adalah dewa bumi teratas dan secara alami tidak akan berada dalam bahaya melawan dewa bumi tahap ke-6. Tidak perlu token untuk melindungi hidup mereka. Pada titik ini, empat dewa langit hanya bisa setuju karena situasinya. Kalau tidak, jika kabar dari luar, pemilihannya akan tidak adil dan reputasi empat sekte besar akan terpengaruh secara negatif. King Feng bertanya, Berapa banyak orang yang akan kamu kirim ke lembah? Semua penjaga eksekusi yang kubawa hari ini, tentu saja. Duke Yuan Zuo berkata perlahan, nadanya sinis. 112 penjaga bumi eksekusi semuanya memasuki lembah. Kali ini, Tuan Yuan Zuo tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Empat dewa surgawi terdiam. Mereka yang mampu menjadi penjaga bumi eksekusi semuanya adalah ahli alam abadi duniawi. Su Zemo mungkin tidak bisa menangani Earth Immortal seperti itu hanya dengan beberapa orang. Jika dia mengandalkan teknik gerakannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jika semua 112 penjaga eksekusi dikirim, dengan kerjasama diam-diam mereka, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengepungnya. Pada saat itu, Su Zemo bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tuan Yuan Zuo jelas ingin membunuh mereka semua. Ski Ebis tiba-tiba berkata, lebih dari seratus penjaga bumi eksekusi memasuki lembah gunung saat ini pasti akan mempengaruhi pemilihan sekte abadi. Ini akan mempengaruhi hasil akhir dan merusak keseimbangan. Ini tidak pantas. Apa yang dikatakan Tian Yuan bukan tanpa alasan. Ratusan Al Gojo yang aneh ini semuanya mematuhi perintah Lord Yuan Zuo. Jika mereka memasuki lembah dan bergabung, siapa yang bisa melawan mereka? Rekan Taois, jangan khawatir. Penjaga bumi eksekusi ini tidak akan menyerang siapapun selain Su Zemo begitu mereka memasuki lembah. Tuan Yuan Zuo tampaknya telah mengharapkan ini. Dia tersenyum dan berkata dengan tenang, selama Su Zemo ditangkap, orang-orang ini akan menunggu di sini untuk perintah sampai pemilihan sekte abadi selesai. Mereka tidak akan melakukan hal lain. Apa yang Rekan Taois Kayabis khawatirkan pasti tidak akan terjadi. Kali ini, keempat Dewa Surgawi benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk menolak. Tuan Yuan Zuo, tolong. Bai Hai mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Tuan Yuan Zuo bisa memberi perintah. Terima kasih semuanya. Tuan Yuan Zuo tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke seratus penjaga bumi eksekusi yang aneh di belakangnya. Senyum di wajahnya sudah menghilang. Eksekusi pengawal bumi, dengarkan. Lord Yuan Zuo berteriak pelan. Iya. 112 penjaga bumi eksekusi merespons secara serempak, suara mereka seperti guntur. Namun, tidak peduli apa yang terjadi di luar, para pembudidaya yang berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi tidak dapat merasakannya sama sekali. Layar air tidak hanya digunakan untuk mirroring, tetapi juga dapat menghalangi suara dan penglihatan. Lord Yuan Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, masuk ke lembah dan bagi menjadi 10 tim. Setiap tim akan memiliki 11 orang. Dua sisanya akan membentuk tim dan mencari keberadaan Suzy Mo. Ketika Anda melihat Suzy Mo, jangan ragu. Kirim transmisi dan panggil yang lain untuk berkumpul di sini dan membentuk pengepungan. Teknik gerakan orang ini sangat cepat. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Iya pak. Para Al Gojo meraung. Tuan Yuan Zuo berhenti dan berkata, Ingat, aku ingin dia hidup. Lembah naga melingkar di bawah ini seperti penjara. Di matanya, Suzy Mo seperti burung di dalam sangkar, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia sangat membenci Suzy Mo dan tidak akan membiarkan Suzy Mo mati dengan mudah. Dia ingin menangkap Suzy Mo hidup-hidup dan menyiksanya siang dan malam. Selain itu, dia ingin menginterogasi Suzy Mo tentang banyak hal, seperti jimat giyok, sayap emas yang selalu berubah, dan seni mistik. Rekan Daoismana yang akan mengirim orang-orangku ke lembah. Lord Yuan Zuo berkata kepada Sky Immortal Bai Hai dan yang lainnya setelah menyampaikan perintah. Yang Ruoxu ragu-ragu sejenak, tetapi masih melambaikan lengan bajunya dan mengirim 112 penjaga bumi eksekusi ke lembah. Namun, dia sengaja menempatkan mereka sejauh mungkin dari Suzy Mo. Bahkan jika mereka bertemu satu sama lain, itu akan memakan waktu. Sebenarnya, Yang Ruoxu dan yang lainnya tahu bahwa akan terlalu mudah bagi pengawal bumi eksekusi untuk menemukan keberadaan Suzy Mo di lembah tertutup ini. Pengaturan seperti itu hanya akan menunda sedikit. 112 penjaga bumi eksekusi memasuki lembah. Saat mereka mendarat, mereka dengan cepat dibagi menjadi 10 tim. Sebagian besar tim adalah dewa bumi tahap ke-9, dan pemimpin mereka adalah komandan penjaga bumi eksekusi. Dua penjaga bumi eksekusi yang tersisa adalah dewa bumi tahap ke-8. Li Suan, Zheng Mao, kalian berdua membentuk tim, kata salah satu komandan. Seorang komandan eksekusi guard berkata dengan suara berat, jangan terburu-buru menyerang saat bertemu Suzy Mo. Lepaskan sinyal transmisi terlebih dahulu. Dipahami. Keduanya menjawab dengan kepalaan tangan. Bubarkan dan cari targetnya. Komandan penjaga Al Gojo berteriak. 112 penjaga bumi eksekusi dibagi menjadi tim yang berbeda dan dengan cepat bubar, menuju ke arah mereka sendiri dan menghilang ke dalam hutan lebat. Bibir Lord Yuan Zuo melengkung ketika dia melihat ini. Dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum tipis. Pertunjukannya akan segera dimulai. Kerumunan di pegunungan Koiling Dragon menjadi bersemangat sekali lagi. Kempat dewa langit saling bertukar pandang, tak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa besar mereka menghargai Suzy Mo atau seberapa besar mereka menghargai bakatnya, mereka tidak dapat mengganggu pemilihan sekte. Itu adalah kejahatan berat yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Dengan kata lain, Suzy Mo tidak bisa menghindari bencana ini. Bab 2120 Kerajaan Zisuan, Kota Kerajaan, Perpustakaan Seorang wanita dengan pakaian sederhana dan riasan tipis sedang memegang sebuah buku tua. Dia berhenti di depan deretan rak buku tinggi dan membacanya dengan penuh perhatian. Dari waktu ke waktu, dia akan membalik halaman. Sinar matahari bersinar melalui jendela dan mendarat di leher putih wanita itu, berkilauan dengan kecemerlangan yang berkilauan. Dia memiliki profil samping yang sempurna dan sosok yang ramping. Dia mengenakan gaun hijau muda, dan ada sedikit misteri dan keanggunan dalam ketenangannya. Hanya dengan berdiri di sana, dia sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari samping dan memecah kesunyian. Segera, seorang gadis muda muncul. Dia terengah-engah dan menatap wanita dengan pakaian biasa. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ingin mengganggu wanita itu. Apa masalahnya? Wanita berpakaian biasa bertanya dengan acuh tak acuh. Matanya tidak meninggalkan buku di tangannya. Gadis itu berkata, putri, Suzimo telah muncul. Oh! Ekspresi wanita berpakaian polos berubah ketika dia mendengar nama ini. Dia melirik ke samping dan bertanya, di mana dia? Gadis itu berkata, selama ini, putri meminta kami untuk memperhatikan Suzimo. Baru saja, saya baru saja menerima berita bahwa Suzimo telah muncul di pegunungan naga melingkar dan berpartisipasi dalam seleksi sekte surgawi. Pemilihan sekte surgawi. Orang ini pintar memilih empat sekte surgawi utama sebagai pendukungnya. Wanita berpakaian biasa bergumam dan bertanya sambil tersenyum, berapa tingkat kultifasinya sekarang? Ku dengar dia adalah dewa bumi peringkat enam. Dia memasuki lembah sekitar sepuluh hari yang lalu ketika seleksi akan segera berakhir, jawab gadis itu. Seorang erti mortal peringkat ke enam berkultifasi dengan sangat cepat. Wanita berpakaian biasa itu sedikit terkejut. Cepat, dia jauh lebih rendah dari pangeran muda. Gadis itu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan jijik, saya mendengar bahwa pangeran muda memandang orang ini sebagai lawan. Saya pikir dia bahkan tidak layak untuk menjadi pelayan pangeran muda. Wanita berpakaian biasa menggelengkan kepalanya dan tidak membantah. Dia hanya berkata, dewa bumi peringkat enam. Dengan kemampuannya, tidak akan sulit baginya untuk memasuki empat sekte surgawi utama. Itu belum tentu benar. Gadis itu berkata dengan sedikit saden frude, belum lagi memasuki empat sekte surgawi utama, Suzimo ini mungkin tidak dapat meninggalkan pegunungan Koiling Dragon dalam keadaan hidup. Hmm. Wanita berpakaian preman mendengar makna di balik kata-kata gadis muda itu. Matanya yang indah berbalik dan menatap gadis muda itu, mengungkapkan ekspresi bertanya. Gadis muda itu berkata, saya baru saja menerima berita bahwa Suzimo ini menggunakan metode yang mirip dengan transformasi yang selalu berubah untuk menyamar dan memasuki lembah untuk berpartisipasi dalam seleksi. Tidak ada yang mengenalinya sama sekali. Tapi untuk beberapa alasan, 10 hari kemudian, Tuan Yuan Zuo dari kerajaan abadi jin besar tiba-tiba muncul. Dia mengungkapkan identitasnya dan meminta empat sekte abadi utama untuknya. Wanita itu sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Gadis muda itu tidak memperhatikan perubahan ekspresi wanita berpakaian polos itu. Dia melanjutkan, seleksi sekte abadi saat ini sedang diadakan. Empat sekte abadi besar tidak memiliki cara untuk menyerahkannya. Lord Yuan Zuo memerintahkan 112 pengawal eksekusi yang dia bawa untuk memasuki lembah dan mengelilingi Suzimo. Ketika dia berbicara sampai titik ini, wanita muda itu terkikik dan berkata, Putri, apakah menurut Anda Suzimo masih hidup? Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah empat sekte abadi besar mengizinkan seratus penjaga eksekusi memasuki lembah untuk membunuh orang? Mereka tidak punya pilihan. Orang-orang ini masuk dengan kedok berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi. Jika Suzimo bisa berpartisipasi, maka pengawal eksekusi juga bisa. Gadis muda itu berkata, Belum lagi seleksi sekte abadi tidak memiliki batasan hidup dan mati. Para pembudidaya diizinkan untuk bertarung sampai mati. Di mana Yun Ting? Wanita berpakaian polos itu tiba-tiba bertanya, Pangeran muda masih dalam pengasingan, kata gadis muda itu. Wanita berpakaian sederhana meletakkan kembali buku itu di rak dan berjalan keluar, berkata, tidak perlu memanggilnya. Besiaplah dan ikuti aku ke pegunungan Coiling Dragon. Hah? Gadis muda itu tercengang. Dia bertanya dengan tidak percaya, Putri, Anda belum meninggalkan perpustakaan selama bertahun-tahun. Apakah Anda akan keluar hari ini karena Earth Immortal peringkat 6? Bumi Immortal peringkat ke-6 ini tidak biasa. Kata wanita berpakaian sederhana. Gadis muda itu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu, Tapi, tetapi bahkan jika kita bergegas ke sana secepat mungkin, itu akan memakan waktu hampir 10 hari. Pada saat itu, Su Zimo pasti sudah dibunuh oleh pengawal eksekusi. Bunuh dia. Wanita berpakaian sederhana menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak berpikir orang itu akan mati semudah itu. Saya merasa bahwa mungkin ada perubahan lain dalam seleksi sekte abadi kali ini. Saat dia berbicara, wanita berpakaian preman sudah meninggalkan perpustakaan. Gadis muda itu mengikuti dari belakang. Pegunungan naga melingkar. Sudah 10 hari sejak penjaga eksekusi memasuki lembah. Hanya ada 5 hari tersisa sampai akhir seleksi sekte abadi. Selama periode waktu ini, pengawal eksekusi dan Su Zimo belum pernah bertemu muka. Tentu saja, ini karena pengaturan yang Ruoxu untuk menempatkan pengawal eksekusi paling jauh dari Su Zimo. Namun, semua orang tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak pasti akan bertabrakan. Tuan Yuan Zuo tidak terburu-buru. Semuanya berada di bawah kendalinya. Lebih dari 100 penjaga eksekusi dibentuk menjadi 10 tim dan perlahan-lahan maju untuk mencari. Mereka tidak melewatkan satu sudut pun dan bahkan akan meminta informasi kepada pembudidaya lain di lembah. Ketika para pembudidaya di lembah melihat 10 pengawal eksekusi, mereka secara alami tidak berani menantang mereka secara sembarangan. Mereka akan melaporkan berita apapun tentang Su Zimo dengan jujur. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak penjaga eksekusi? Aku juga melihatnya. Orang-orang ini bahkan menanyakan keberadaan seseorang. Pemuda sakit-sakitan itulah yang melarikan diri dengan sangat cepat. Ayo pergi. Karena tidak ada harapan untuk masuk seratus besar, ayo ikuti mereka dan lihat. Banyak pembudidaya penasaran ketika mereka melihat bahwa pengawal eksekusi tidak memusuhi mereka. Mereka mengikuti di belakang pengawal eksekusi untuk menonton pertunjukan. Melalui layar air, jutaan pembudidaya yang menonton dapat dengan jelas melihat lebih dari 100 penjaga eksekusi maju, semakin dekat dan dekat dengan Su Zimo. Dua penjaga eksekusi hampir identik dengan Su Zimo, mereka akan segera bertemu dengannya. Kedua Al Gojo ini adalah dua Al Gojo yang tersisa, Li Suan dan Zheng Mao. Keduanya tidak lemah, mereka adalah dewa bumi peringkat delapan. Su Zimo ini benar-benar bodoh. Untuk berpikir bahwa dia bahkan akan datang untuk berpartisipasi dalam seleksi sekte abadi. Dia praktis terjebak dalam perangkapnya sendiri. Di lembah, Li Suan terkekeh. Saat ini, dia disegel di lembah ini. Tidak ada jalan keluar. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu benar. Siapapun di antara kita yang cukup beruntung untuk bertemu Su Zimo. Itu adalah jasa besar, kata Zheng Mao. Li Suan cemberut bibirnya. Menurut pendapat saya, tidak ada gunanya mengirim perintah transmisi. Jika ada yang melihat orang itu, mereka hanya bisa menekannya. Apa yang bisa dilakukan imortal bumi peringkat enam padanya? Zheng Mao menggelengkan kepalanya. Mari kita ikuti instruksi yang mulia. Jangan membuat keputusan sendiri. Saat mereka berdua berbicara, sesosok tiba-tiba melesat dari jauh. Itu kurus dengan wajah kekuningan dan tampak sangat rapuh. Itu adalah transformasi Su Zimo. Mata Zheng Mao dan Li Suan berbinar. Heaven abis, yang Ruoxu dan yang lainnya sedikit mengernyit saat hati mereka menegang. Bagi mereka berempat, ini adalah ujian besar bagi Su Zimo. Itu karena semua penjaga eksekusi tahu motif mereka. Namun, di lembah, Su Zimo masih dalam kegelapan. Jika Su Zimo berbalik untuk melarikan diri, dia mungkin bisa mengulur waktu. Jika dia melawan dua penjaga eksekusi dan berakhir dalam pertempuran yang sulit, dia pasti akan mati. Dan terima kasih. Terima kasih.